Nah ini adalah lampu merah Nah ini kalau ke kiri itu ke randu belatung Ke kanan itu ke Bisa menuju ke rembang Jalur ke rembang untuk angkutan kota Atau angkutan bis Halo sobat ngetrip selamat malam Berjumpa kembali dengan ngetrip yuk channel Nah di malam hari ini kita akan berkeliling kota Blura ini sob Kita nanti akan melihat bagaimana suasana malam Di sepanjang jalan kota Blura sob Oke sebelum kita mulai perjalanan Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ngetrip yuk Silahkan untuk subscribe channel ngetrip yuk Agar channel ngetrip yuk terus bisa berkembang Oke sob langsung saja kita Jalan-jalan menelusuri kota Blura Cus Nah ini kalau kita ke kanan Ke kanan itu ada ke lapangan Grigosono Sebelah kanan kita ini blok T Pusat jajanan oleh-oleh kas Blura Sebelah kirinya ini stasiun sob Stasiun ataupun bekas stasiun kota Blura Nah ini kita ini jalan-jalannya sudah malam sob Dalam 10 malam Karena kita memang ingin melihat bagaimana suasana kota Blura itu di malam hari Nah sebelah kanan kita ini ada luwes super mall Atau luwes mall Depan kita ini ada patung identitas Blura Patung Pancasila Sebelah kanannya itu adalah Taman Mustika Nah ini kalau ke kanan itu ke Rembang Ke selatan atau ke kiri itu ke nanti menuju ke Porodadi Nah ini sudah di pusat kota ini sob Ini sudah di pusat kota ini jalan protokol untuk kota Blura Nah disinilah pusat kota Blura sob Walaupun sudah malam tapi masih tetap rame sob Lumayan rame dengan adanya banyak pedagang-pedagang malam Atau pedagang kaki lima yang masih buka Nah di sebelah kiri Sebelah kiri kita ini ada lenteng Lenteng paling besar ini sob Kemudian kalau di kanan jalan ini nanti ada Alfa Maret juga Nah ini ada petunjuk jalan kalau lurus itu ke Semarang Porodadi Kalau ke kanan ini ke kolam renang Ke kiri ke kolam renang Tirtonadi Kalau ke kanan itu nanti menuju ke bisa Ke SMK 1 atau SMA 1 atau ke pusat kota Nah ini suasana malam di kota Blura sob Jam 10 Nah ini kita melihat suasana malam Nah ini juga suasana di kota Blura ini juga sedikit Mendung Grimis Nah kita nanti lihat di depan sana itu sudah kelihatan alun-alun kota Blura sob Sebelah kanan kita ini nanti ada rumah dinas wakil bupati Kemudian sebelah kirinya ini kantor dinas bupati Blura Kemudian sebelah kanan ini ada telkom dan kantor pos sob Nah di depan kita kita lihat sob Alun-alun kota Blura Nah kelihatan sekali dengan jelas Alun-alun kota Blura Nah ini nanti kita akan muter sob Muter sebentar Muter sebentar melihat Suasana alun-alun di kota Blura malam hari Jam 10 malam Masih banyak pedagang di alun-alun sob Jadi ini pedagang disini itu sampai malam Nah ini depan kita ada Hotel Alma Dina Nah Hotel Alma Dina Ini sudut kota Nah ini Hotel Alma Dina Kemudian Indomaret Sebelah kirinya ini Masjid Bayi Tunur Nah ini Kemudian di depan kita ini ada Pendopo sob Pendopo Kabupaten Inilah kita muter-muter dulu di alun-alun Inilah suasana alun-alun kota Blura Ini kalau sore hari rame sob Banyak mainan anak-anak yang ada disini Kemudian di sebelah kirinya ini ada replika fosil Bajak berubah Blura Nah masih banyak juga Nah ini kalau kita muter-muter kota Blura ya segini sob Kita balik lagi sob Kita lihat suasana kota Blura Nanti kita lewat yang sebelah kanan Jadi kita nanti muter Nah ini sudah mulai gerimis Mulai turun gerimis ini sob Blura Mustika Di kanan-kiri jalan kita Atau di kanan-kiri jalan Ini juga masih hijau sob Nah masih hijau Nanti kita gelok kanan menuju ke Tirtonadi Nah disini juga Ada gerod jogan Ini kawasan bebas Lapar sob Nah jadi Untuk mencari makanan Di Blura Ini di jalur Atau di jalan menuju ke Tirtonadi sob Nah ini Jalur bebas Lapar Nah ini di sebelah kiri kita ini Banyak pedagang-pedagang yang Mangkal disitu Nah ini Sebelah kanan kita Ini kita lihat Ada bank ATM Bank BNI Atau hotel Blura Indah Nah Blutel Blura Indah Kemudian ada Wahiki Nah ini Di Jalan Menuju ke Tirtonadi Nanti kalau lurus itu menuju ke Taman wisata Ataupun pelam renang Tirtonadi sob Nanti kita belok kanan Yang menuju ke Arah Purwodadi Atau Semarang sob Nah ini kita menuju ke sini Nah ini kita Puter-puter kota ini Ini di Di sebelah kiri kita ini Ada kantor Kesehatan Dinas Kesehatan Atau DKT Ini jalan koloner Sunandar Nah ini kita menuju ke jalan kolonel Sunandar Ini masih di kota sob Jadi Nanti bisa menuju Kalau kesana Kelurus itu nanti bisa ke Tertun hal ke Purwodadi Atau Semarang Kalau belok kanan itu Nanti bisa ke alun-alun lagi Nah ini kita Ampir jalan yang lurus Oke nanti kita akan Menuju ke Alun-alun Kembali Nah ini Jadi nanti kita Kalau lurus itu Nanti akan menuju ke alun-alun lagi Nah ini Sepanjang jalan ini Biasanya kalau Masih sore itu Rame banget Karena disini itu Memang pusatnya Untuk Jualan sob Karena Kiri jalan kita itu Bekas Pasar Induk Tuh Kanan kiri kita ini Masih Rame Nah ini kita akan Belok kiri Kalau lurus itu Ke alun-alun Nah kita belok kiri Karena kita akan Menuju ke Purwodadi Atau Semarang Nah ini Sebelah kiri kita itu Bekas pasar Induk Belura Nah ini kita sudah Menuju ke Luar Kota Belura sob Nah ini kita akan Menuju ke Purwodadi Ataupun Semarang Nah ini kalau Ada batas kota Batas kota Belura Nah ini sudah Masuk Atau menuju ke Luar Kota Nanti Untuk Nah ini ada Lampu merah Nah ini kalau Ke kiri Itu ke Randu Belatung Ke kanan itu Ke Bisa menuju Ke Rembang Jalur Jalur Kerembang Untuk Angkutan Kota Atau Angkutan Bis Masih Lumayan Rame Kondisi jalan Di kota Belura Untuk Di dalam Kota ini Masih Bagus Masih Mulus Jadi Enak untuk Buat jalan Jalan Jadi kalau Di Belura Itu memang Tidak ada Yang namanya Jalan Porboden Atau Jalan Satu Arah Jadi kita Lebih Enak Untuk Berkeliling Kota Tidak Harus Muter Muter Untuk Satu Jalur Karena Memang Dibuat Untuk Dua Jalur Nah Untuk Perjalanan Mengelilingi Kota Belura Nanti kita Akhiri Di Tunjungan Kita Akhiri Di Pomp Bensin Tunjungan Karena Kita Harus Mengisi Bensin Dulu Sebelum Melakukan Perjalanan Nah Kita Masuk Sudah Masuk Di Batas Kota Belura Menuju Ke Percamatan Tunjungan Ini Jalannya Masih Bagus Masih Tidak Terlalu Sempit Masih Lebar Masih Aspal Jadi Untuk Hari ini Kita Akan Balik Lagi Ke Banjar Negara Setelah Kita Pulang Kampung Kampung Ke Belura Jadi Hari ini Kita Pulang Kampung Atau Pulang Ke Banjar Negara Lagi Untuk Melanjutkan Aktivitas Karena Mencari Ataupun Hidupnya Itu Di Banjar Negara Cari Rupiah Di Banjar Negara Sebelah Kanan Kita Ada SMK Bakti Husada PGRI Belura Oke Sob Untuk Keliling Kota Belura Kita Akhiri Sampai Disini Di Perbatasan Antara Belura Dengan Kecamatan Tunjungan Semoga Informasi Ini Ataupun Jalan-jalan Ke Belura Ini Di Kota Belura Berkeliling Kota Belura Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Buat Sobat Ngetrip Semua Jangan Lupa Untuk Datang Ke Belura Karena Belura Sekarang Sudah Mulai Rame Dan Kotanya Sudah Banyak Objek Objek Wisata Yang Sudah Direnovasi Atau Di Perbaiki Sehingga Menjadi Daya Tarik Untuk Datang Ke Belura Oke Untuk Perjalanan Kali Ini Kita Akhiri Di Pomp Bensin Tunjungan Nah Di Depan Sudah Kelihatan Sasana Jaya Kertabumi Perbatasan Antara Kota Belura Dengan Kota Ataupun Dengan Kecamatan Tunjungan Semoga Perjalanan Keliling Kota Belura Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Selalu Like Comment Dan Subscribe Channel Ngetreview Sampai Jumpa Dan Cus Minu Lecto Sampai 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 selamat menikmati